Selamat malam ketemu lagi di channel Youtube, kali ini masih sekitar tanya-jawab ya. Jadi ada pertanyaan nih, apakah kita bisa menggunakan tinta original dari printer Canon yang kita isi ke printer Epson? Jadi kalau misalnya teman-teman punya printer dua merek yang berbeda antara Canon atau HP atau Epson, itu tintanya bisa dicampur nggak ya antara merek yang satu dengan merek yang lain? Nah sekarang yang kita bahas adalah printer Canon yang ink-tank, ya jadi mereka punya tinta botolan seperti ini. Ya ini tinta printer Canon G-series, dan juga kalau teman-teman cek, si Epson itu juga punya tinta yang botolan seperti ini. Jadi dua-duanya sama, tintanya empat warna, cyan, magenta, yellow, dan black. Apakah si Canon itu juga sama seperti ini, ya cyan, magenta, yellow, dan black. Apakah bisa saling kita isi antara satu merek dengan merek yang lain? Nah pertanyaannya kedua adalah, sebenarnya pertanyaan ini seringkali suka ditanya kenapa? Karena ada juga yang kadang-kadang pengen coba-coba, atau mungkin juga pas pada saat lagi nyetak, tintanya kehabisan, jadi belum sempat beli. Nah tapi sekarang kita coba lihat dulu kira-kira bagaimana, apakah boleh atau nggak. Pertama saya akan kasih tahu dulu jenis print head. Jadi si Canon itu punya print head, si Epson juga punya print head. Kita lihat dulu print headnya si Canon. Nah ini jenis print headnya Canon, ya Canon itu menggunakan print head jenis cartridge. Jadi seperti ini, ya dia ada dua yang black dan color. Nah print headnya itu seperti ini, dia sistemnya thermal print head, jadi dia punya nozzle atau lubang untuk print headnya itu sangat-sangat kecil, karena dia sangat mikron di sini, dan ini sistemnya dia menggunakan thermal print head. Ya berbeda dengan si Epson, lihat seperti ini. Nah ini dia, tipenya print head Epson, ini dia lebih besar, lebar, dia hanya satu modul seperti ini, dan partikel atau nozzle dotnya di sini, itu dia lebih besar, dia lebih besar. Dan yang kedua, tinta Canon, tinta Canon blacknya ini adalah pigment, ya jenisnya pigment, sedangkan si Epson, tinta Epson itu, dia tintanya yang seperti ini, dia tintanya masih tinta dye. Jadi secara fisik memang kelihatan sama, hitam, tapi secara formulasi itu berbeda. Yang satu tintanya pigment, yang satunya lagi itu tintanya dye. Untuk warnanya pun, ini kalau Epson dye semua, tipe dye. Kalau Canon ini juga tintanya yang warna tipenya dye. Tapi kembali lagi, ya kita lihat tadi jenis print headnya berbeda. Jadi memang dari pabrikan itu sudah diformulasikan, masing-masing punya formulasi khusus dengan tinta yang digunakan, bekerja maksimal dengan jenis print head yang digunakan. Jadi pertanyaan ini kalau saya jawab, apakah harus nggak? Pertanyaannya, jawabannya adalah tidak, ya tidak. Karena, kenapa? Karena tadi jenis print head ini menentukan kualitas cetak dan keawetan dari si print head. Dan juga jenis formulasi dari pinta masing-masing merek itu beda viskositas atau kekentalannya. Meskipun tipenya sama, pinta dye, dan juga si Canon menggunakan pinta dye yang sama, tapi beda formulasinya, karena beda jenis print headnya. Ya, kecuali, kecuali nih. Kalau memang, memang lagi urgent sekali, mungkin teman-teman hanya bisa isi secukupnya aja. Ya, itu pun kalau memang lagi urgent sekali. Tapi kalau teman-teman terusin, kemungkinan besar, kemungkinan besar itu ya ada biaya atau resiko yang harus teman-teman tambung untuk ganti print head apabila terjadi hasil cetak yang tidak sesuai, tidak maksimal, dan mengakibatkan print headnya clogging atau mampet. Ya, nah jadi itu konsekuensinya kalau kita tuker-tukeran jenis tinta dengan merek yang berbeda. Jadi, saran saya selalu gunakan tinta original sesuai dengan merek masing-masing. Ya, itu aja yang saya mau sharing supaya teman-teman juga punya satu informasi. Ya, dan kalau ada yang mau disampaikan atau ada yang mau diinformasikan silakan supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan tujuan dari video ini saya buat adalah kita selalu memberikan informasi yang sesuai dengan standar dari pabrikan untuk memberikan kualitas cetak yang maksimal dan juga printernya menjadi awet. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.